Akhirnya, langsung bawa ke mas sakit, sisul, biar polisinya kenal, politinya juga akan menjawab, mahasiswa sekarang juga gak semuanya bisa dipercaya, saya juga pernah jadi mahasiswa, jangan tau, masa gak percaya, kalau politisi kita boleh meragukan. Kita sebetulnya ada beberapa topik, karena kita mau lihat soal kritik dan kebebasan pendapat lewat berbagai kasus yang muncul, baik kasus yang melibatkan kepentingan mahasiswa, atau yang kemarin juga sempat beberapa yang bawa poster dan sebagainya. Ternyata digaplok polisi lho Bang Fadrul, ditampar dan digorgol, jadi bukan cuma ditampok suruh lo, bukan cuma dicolek gitu ya, mahasiswa? Kamu? Bukan? Bukan. Ini Uzaki ketua BAM-nya, ada beberapa teman-teman? Ada visum segala gitu? Enggak ada? Belum, enggak ada visum. Masa gak percaya, kalau politisi kita boleh meragukan, kalau mahasiswa sekarang juga gak semuanya bisa dipercaya, saya juga pernah jadi mahasiswa, jangan tau. Masih skala 10, ya karena dari penangkapan itu malah terlihat jelas bagaimana pemerintah sekarang itu semakin panik dan seharusnya seluruh mahasiswa di seluruh Indonesia juga semakin berani untuk menyampaikan kritik. Tetap 10 sih, gak ada keraguan buat kita buat menyuarakan sesuatu ya teman-teman. Ini mau nyebut kenapa aku ya? Iya, salah satu alasan menganggilan karena cuitan Bang Fadrul, yang menyampaikan kalau segala kegiatan kemahasiswaan di UI berada di bawah pembinaan pembinaan UI. Sedang negosiasi dengan polisi, dan polisnya bilang, kalian kan udah trending topic. Kesel banget dengernya. Setelah lah yang ditarget cuma masuk trending message ya. Pastinya iya, itulah kenapa setiap aksi yang dilakukan selalu memenuhi melalui kajian terlebih dahulu. Kita juga sudah melakukan infografis maupun propaganda terlebih dahulu. Sebenarnya tidak mesti harus ada solusi karena tugas malah siswa itu sendiri menyampaikan kritik dan tugas menyelesaikan permasalahan atau mencari solusi adalah tugas pemerintah dan kewajiban pemerintah juga. Bersama kami, karena musim ini juga, karena musim ini perubah, sehingga ini karena pemerintah. Nah, kita berharap Bang Fadrul bisa menyampaikan dari Bang Fadrul, Pak Nadiem itu menersakitkan merdeka hanya dengan memilih tempat magang, tapi tidak dengan merdeka menyororakan pendapat. Sampai sekarang bang, dari bulan April kita udah baik-baik audiensi kasih data Ini pak, puluhan nama yang di demo, dispor sekarang di demo Gak ada bang, tindak lanjut, sampai sekarang gak ada Aku minta dong datanya Waktu demo 3 Mei, tentang itu kita Aku minta dong datanya Ini satu-satu teman saya malah ditangkap jadi tersangkap Tapi sekarang udah... Aku minta datanya Nanti kita kasih pol sejutnya bro Terus kan? Terus kan? Maaf, maaf ya kalau ada pulang Siap Siap, siap, siap Kan bukan kalian yang awal siapa lagi Siap, siap Siap Ya ibu juga Yang penting jangan, jangan, jangan terlupa Ditinggangin Ya Harus itu aja Kita selalu buat kajian Gak apa-apa Makanya ini nih kajiannya Gak apa-apa Santai Pesan saya untuk teman-teman semua Dari Suhobji juga pernah bilang bahwa Mendiamkan kesalahan adalah kejahatan Jangan sampai kita terus mendiamkan kesalahan Yang terjadi di dalam pemerintahan kita sekarang Kita harus kritis Kita sebagai mahasiswa harus bisa menjadi sosial kontrol Dan kita harus bisa melakukan gerakan sosial Yang kemudian bisa mengubah Indonesia ke arah yang lebih baik lagi Oke, buat teman-teman di Indonesia Khususnya mahasiswa Aku cuma mau menyampaikan Kalau bukan kita yang kritisi Siapa lagi gitu Tentunya setiap kita mengkritisi sesuatu hal Tentu by on data ya Best on data Jangan asal beauty Dan tentunya Untuk kemajuan negara kita Samsung Jangan asal You 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 You